Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Novi Gutianto Pensiunan Guru Seni Budaya Dari SMP Negeri 6, Yogyakarta Saya pensiun tahun Tahun 2017 kemarin Mulai mengajar tahun 1984 Sudah hampir 30 tahun lebih Nah ini saya memperkenalkan sebuah karya Beberapa karya yang sebetulnya ini Tidak 100% saya sengaja Jadi ini sebuah upaya Sebuah karya yang terdekta secara mengalir alami Ini saya membuat sebuah lukisan Tapi medianya tidak Meskipun menggunakan kanvas ya Kanvas Tapi menggunakan media Bukan cat minyak atau cat akrilit Tapi menggunakan bulkuen Bulkuen yang berwarna-warni Yang pada awalnya saya hanya menggunakan warna hitam saja Karya ini terdekta secara alami Tak kalah 5 tahun sebelum saya pensiun Jadi sekitar tahun 2010 ya Jadi di selang-selang saya mengajar itu Banyak kertas-kertas HBS yang ada di situ Dan saya manfaatkan itu Kertas-kertas HBS dengan mengurut gue Menggunakan bulkuen seperti ini Akhirnya karya itu Gambar itu saya sambung-sambung Menjadi karya yang panjang sekali sampai akhir 50 meter Kemudian saya kemas dalam sebuah Buah media yang panjang itu Akhirnya menjadi semacam komik Semacam komik tapi tanpa ada tulisan Dan kebetulan karyanya masih saya berkomentasi Masih ada sampai kebanyakan Kemudian dalam perkembangannya Saya membuat karya itu dalam bentuk sebuah lukisan Karena karya itu ternyata Tidak hanya saya buat menggunakan kertas HBS yang relatif kecil itu ya Tapi menggunakan kertas yang lebih lebar Sehingga untuk membuat sebuah lukisan yang relatif akan besar Kemudian saya panggalkan kurang lebih kelima tahun yang lalu Kemudian dalam perkembangannya Karya itu tidak hanya saya buat pada media kertas Tapi menggunakan media tanpa seperti ini Itu pun saya tidak hanya menggunakan media boyboy yang berwarna hijau Saya mulai mencoba menggunakan boyboy yang berwarna baga yang lain Seperti yang biru, ada merah, bahkan ada kuning, ada merah, hijau, dan lain sebagainya Sehingga lukisan itu seolah-olah seperti lukisan Tidak menggunakan kertas HBS yang menggunakan minyak beraklerik Seperti yang alhamdulillah pada akhir tahun 2002 kemarin Kemudian sempat saya pamerkan di artis Inggris Selatan Tidak menggunakan artis Inggris Selatan Ini salah satu karyanya Dan ada beberapa karya yang benar-benar saya buat Tapi belum sempat jadi burahi Nah harapan saya mudah-mudahan karya ini bisa tahan lama Oleh karena itu setelah karya ini selesai Setelah saya buat setelah saya finish kemudian nanti akan saya clear Menggunakan semacam furnace itu ya yang berkualitas bagus yang penting Sehingga warna-warna dari boyboy ini bisa lebih tahan lama Bayangnya bahannya dari tatminya Nah dengan menggunakan boyboy ini Ini saya bisa membuat lebih detail Jadi warna-warna yang blok pun saya buat secara hati-hati seperti ini Terus menerus Jadi layaknya seperti dipuaskan Padahal semuanya 100% ini saya goleskan Warna yang blok Jadi tidak ada satu pun yang menggunakan luas Jadi memang harus kelahan ya Jadi satu karya ini Satu karya yang udangnya seperti ini Atau dua kali ini Ini bisa selesai Selanjutnya tidak apa-apa Ya karena toks saya tidak dikejar untuk pesan ya Jadi saya semua ini saya lakukan senantiasa Untuk mengisi waktu jangan sampai Jangan sampai diam saja setelah saya kembali Saya tidak dikejar waktu Terus bergerak berkuat berkarya Sehingga apa yang diselamatkan saya lakukan ini Bermatuan Bermatuan Saya pameran dua kali Yang pameran yang pertama itu masih menggunakan media jadikan kuas Saya cari kertas Nah yang kedua kemarin akhir tahun 2022 Itu mengatakan kertas seperti ini Jadi saya berharap Bermatuan apa yang dilakukan ini Bermatuan 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 Sampai mati Generasi kita simak Bermatuan Bermatuan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton